Peluk istri panjang umur 4 saat Tapi yang pastinya peluk suami Ataupun peluk istri sendiri Peluk bini orang pening umur Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga Beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur Berkah rezeki Dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video ya Jadi teman-teman sekalian Ngirim shot-shot yang ada di tiktok ya teman-teman Dan ini yang di request adalah Ustaz Syamsul Deba Jadi kalau nak tengok best moment Ustaz Syamsul Deba Kena pergi ke tiktok beliau ya kan Nah tambah bila malaman Langsung saja guys kita upload videonya Let's go Katalah Perempuan boleh berpulih kami Kita pula duduk-duk seorang-seorang Okay Abang-abang cakap diri abang eh Saya nak pergi Rumah suami kedua pula Abang kalau tak apa-apa Abang pergi tahulah Eh Kita lelok-elok jalan Abang no'akan Saya lelok je So bayangkan keadaan macam tu Kalau boleh Kalau boleh Dan kemudian bila tidur malam kan Kita bayang apa lah Dia tengah buat belas sana Betul kan Macam tu lah yang lelaki kena fikir Dan untuk malam semua Ramai lelaki fikir Ramai lelaki fikir keadaan itu Dia orang ni kenapa Tak Tentu Sebab bila kena fikir sebenarnya Lepas tu orang perempuan Cuba kalau perempuan boleh Cuba lelaki fikir Dia macam tu So itu keadaan dia kena fikir Letakkan diri kita Perempuan-perempuan Itu dia Bukan Sebenarnya dalam berkahwin ini Yang sunnah itu Bukan hanya berkahwin itu Tetapi berkahwin Ini sebenarnya Yang sunnah Yang paling besar sekali Yang kita kena faham Adilnya itu Ya Oke di video pertama Kita udah ngakak guys Kita lanjut guys Dalam banyak-banyak makhluk Ada makhluk hidup Makhluk mati Kita kena bersyukur Tuhan tak pilih kita Jadi makhluk mati Contoh makhluk mati Ni kursi ni Meja ni Mati Dia tak ada Fungsi apa Melainkan kita duduk Dengan dia TV tu Kalau kita tutup Dia boleh mati Kalau kita on Boleh tengok Dan dalam Makhluk hidup tu pula Ada tiga jenis Tiga jenis makhluk hidup Syukurlah Allah tak pilih Kita jadi Tumbuh-tumbuhan Bayanglah lahir-lahir Jadi timun Asal nasi lemak Yang habislah aku Atau lahir-lahir Jadi robong kan Kalau kedui tahlil Habislah Ni lauk robong Ni kan Sembilang Lauk robong Ramak cili api Ada robong Acuk paku Memang habislah 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 Tuhan tak jadikan kita Tumbuh-tumbuhan Dan syukur Yang kedua Tuhan tak jadikan kita Haiwan Lahir-lahir Jadi lembu Siap kali raya korban Dah bincang Dalam kandang Aku rasa kau ni Daging kau lebih ni Yang lembu tak Tak adalah Dia tuan kita ni kan Suka tulang-tulang Aku rasa kau ni Rupa-rupanya Dua-dua je Un Innalillah Wa inna ilah Roji'un Saya renggahkan Je'un ni Dua-dua Kena semulih Sebab tahun tu Dia korban dua ekor Kan Jadi tak Tuhan tak jadikan kita Kangaroo Atau pelompat Ke Australia tu Tak ada Tuhan tak jadi kita Penguin Kan Terkerek jalan Nak pergi pantai Jat ke laut Jat ke pantai Tak Tapi Tuhan Jadikan kita manusia Syukur pula Di kalangan manusia tu Tuhan tak jadikan kita Tahir lahir kita dalam agama lain Tahir lahir je dalam Islam Dah lah Islam Dahlah Islam Dahlah Kat Malaysia pula duduk tu Kan Dan yang paling besar sekali nikmat Dahlah umat Islam Duduk kat Malaysia Umat Muhammad SAW Itulah yang paling special sekali Kenapa pula Sebab Kalau kita tengok Kristi mewah Nabi Ingat tak Kristi wa Isra' wal Mi'raj Ingat kan Waktu tu Nabi Diperjalankan Daripada Daripada Masjidil Haram Khingga ke Masjidil Aqsa Dalam satu malam Berkat tu perjalanan yang hebat Dan ajaib Kan Yang mana Nabi diperjalankan dalam satu malam Dahlah tu Dia horizontal Dan vertical tu Kan Daripada Mekah Daripada Masjidil Haram Sampai menjadi Aqsa Kemudian naik pula ke langit Turun pula balik Balik semula ke Ke Mekah pada malam yang sama Kan Suka orang nak percaya Pada kita gitu Sebab masa tu Kenderaan yang paling laju Pun kuda dulu Kan macam zaman kita sekarang Kita percayalah Kita boleh percaya Sebab Macam-macam kenderaan Yang dicipta Zaman kita ni Dan Ketika Nek Rekah cerita lah Isra' merah pun Tak sempat cerita Nanti panggil lagi Isra' merah Perjalanan Seronok perjalanan Cerita Nabi ni Kan Jadi Nabi waktu menghadap Allah SWT Dia akan naik ke langit Menghadap Allah SWT tu Allah SWT begitu Wahai Muhammad Dongakkanlah kepalamu Dan bermohonlah Nak tunjukkan Adab tertib Nabi Menghadap Allah tak ada Dia excited sampai Nak tengok Nabi tetap menunduk Dongakkanlah kepalamu Dan bermohonlah Waktu tu bila suruh mohon Nabi kita ni Dia sebut apa Dia kata kau dah bagi kelebihan Nabi Ibrahim sekian-sekian Nabi Sulaiman kau bagi Kerajaan yang besar Kau bagi ni semua Tunduk dan tak kepada dia Kau bagi kepada Nabi Isa Macam ni boleh menghidupkan Yang mati Menyembuhkan penyakit sopak Kemudian kau jadikan ni Nabi Musa boleh bercakap-cakap Dengan kamu Jadi macam-macam lah Jadi sudahnya Nabi Beritahu kelebihan Nabi lain Tak minta apa pun Dalam berhenti kata lain Nabi sebenarnya Nak letakkan Ya Allah Terserahlah pada kau Nak bagi aku apa Bahasa tersirat lah Kita kalau bos Kita panggil Jangan buat macam tu Ada apa-apa Boleh saya bantu kamu Kamu nak apa Ada apa-apa kamu perlukan Saya nampaklah Bos bagi account Dekat orang ni Bos bagi meja baru Dekat departman ni Bos bagi ni kat sini Itu je Itu je Memang kau tak dapat apa lah Biasa kalau bos panggil Nak beritahu Apa dia perlukan Kita dah siap senarai Tapi Nabi tak Akhlak Nabi ni Nabi tak tergopo Gapah Nabi tak Nabi tenang je Jadi Allah Ta'ala bagi apa Wahai Muhammad Aku angkat kau Sebagai kekasihku Declare Nabi kekasih Allah Kedua Aku jadikan Umatmu Aku jadikan kau Sebagai penyampai Berita gembira Dan amaran Buat umatmu Kita dah tahu Dah syurga Macam mana Nabi bagi gambaran Walaupun kita tak boleh Nak bayangkan macam mana Sebab Apa Bila kita masuk Dalam syurga Kita tak akan Boleh bayang Semasa kita di dunia ni Tak boleh bayang Sebab apa Tidak pernah Ternampak Dek mata Terdengar Dek teringa Dan terbayang Dek hati Bila kita nampak tu Allah Jadi walaupun Steven Spielberg Pakar kan Hebat Buat film Dia buat film Tajuk Paradise Yang cantik tu Sikit pun tak sama Dengan syurga Yang Tuhan siapkan Untuk kita Allah Dan aku jadikan Allah tak kata tu Aku jadikan umatmu Sebagai sebaik baik umat Allah Sebaik baik umat Macam mana Bergaduh Yang panjang Kan Politik pun bergaduh Berburak pun bergaduh Sedara mara pun putus Sedara Adik beradik pun tak baik Macam mana Jiran sebelah rumah pun Buat hal sendiri Macam mana Kata sebaik baik umat Tapi Allah jadikan Kita sebaik baik umat Bila jadi umat Muhammad ni Masya Allah Diberikan keutamaan Pada umatmu Ketika akhirat kelak Masa akhirat nanti Umat Muhammad Akan ditanya dulu Muhammad dulu Umat lain kau tunggu Aku berikan Panji Liwa Ulham Panji Liwa Ulham Yang mana para Ambiak dan Mursalin Nabi-Nabi dan Rasul Semua pun bernaung Bernaung di bawah Apa Di bawah panji yang sama Nabi kita pegang Panji tu Macam-macam lagi lah Kesetiaan bagi Itu sebab Para Nabi dan Rasul Tanpa merendahkan Martabat mereka Mereka merayu Kepada Allah Ta'ala Tolonglah bagi kami Jadi umat Muhammad Tolonglah bagi kami Jadi umat Muhammad Tapi tak dapat Kita ni ha Automatik dapat Allah Tapi relax Echel tak ada apa-apa Dan Nabi sayangkan kita Sangat-sangat Nabi sayangkan kita Sangat-sangat Bila dah kahwin Bila lah nak ngandung Bila lah nak ngandung Tertekan dengan pasangan Baru kahwin ni Relax Siapa yang dah Dia baru kahwin Atau dah baru Berapa tahun kahwin Belum mengandung Sabar Relax Tenang Naging kau Tertekan Lagi susah kau Relax Bila lah nak ngandung Bila nak ngandung Sekali mengandung Azab nak ngandung Tunggulah dekat lift Bibi Zek ni Lama ni lift ni Sampai macam 70 tingkat Wah 7 tingkatnya Ya Allah Apa hal lambat sangat lift ni Kan Lepas tu Bila lah baby ni nak keluar Bila baby tu keluar Kenapa lah kau keluar Kena bangun malam Kena rakyat baby ni Bila baby tu dah keluar Ya Allah Orang lelaki mana Boleh buat 2-3 kerja Pada satu masa Bab multitasking Orang lelaki memang out Termasuk yang bercakap ni Dia kalau buat satu benda Dia akan leka Dengan satu benda Pesan tak Bang buang sampah tu Bang Buang sampah Duduk dia balik Sapulah bang Sapul Duduk dia balik Abang ni Kau ni banyak cerita lah Dia bangun malam tak kan Orang perempuan tu Kalau kata buang sampah Makna buang dan dia Clear kan Dia susun kemas sekali kan Mana nak buang ni Termasuk Tadi kata buang ni Kutip pula apa Nampak dia tak boleh Dia tak boleh tau Dia tak boleh Kena faham tu Tu beza tau Lelaki dengan perempuan Tu sebab orang lelaki Contoh kalau dia tengah menaib Tengok itu cukup lah Orang lelaki Kalau tengah menaib Orang ajak berbual Memang tak boleh Fail Tengah menaib Termasuk dia Wey aku ada benda nak cakap ni Kejap lagi lah Penting ni Aduh Nak cakap Apa ada Berhenti Kata-kata Dato' Dato' Fadilah Kamsah Peluk isteri Panjang umur 4 saat Mana dia dapat Aku tak tahu Aku ulang balik Apa boleh cakap je Peluk isteri Panjang umur 4 saat Tapi yang pastinya Peluk suami Ataupun peluk isteri Sendiri Peluk bini orang Penyak umur tu Kata-kata Oh Mumpik tadi pun Torongah Tinggi Tinggi Lain kali Saya ingat suruh orang tolak Saya pakai wheelchair Maksud nak cermah Berdiri Tingginya 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 Dia balik Korang hajar Terus Tempik tu Dalam TV Nampak gemak Lagi korang hajar Kan Aduh Tak ada hal Tak apa Saya tengok hari ini Memang kategori Peminat saya Memang dalam kategori Umur yang inilah Macam tu Tak ada Romaja lewat Istilah Romaja lewat Tak ada Bapak tu Yang mudah Nak jambing Samsul debat Samsul debat Nak ambil gambar Boleh tak Minta tua Ambil lah Kalau sekali tu lah Budak muda tu Daripada politeknik Eh Samsul debat Wah semangat sikit Samsul debat Ya Allah Mak saya minat betul Mak dia Mak dia yang minat Bukan dia Bismillahirrahmanirrahim 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 Itulah tadi ya Sedikit ya Teman-teman sekalian Daripada akun TikTok Ustaz Samsul debat Yang kita boleh lihat Boleh tengok Dan kita mendapatkan ilmu Di sana Dan juga istilahnya Gelaka juga Kita dapat ilmu Tapi happy Saya jadi Senang Ketika mendengarkan Ustaz Samsul debat Oke itu saja video kali ini Semoga Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kita semua Dan juga Menambah wawasan Dan pengetahuan kita Dan juga Menambah kecindaan kita Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Yang ketika mendengar Dapat disampaikan Oleh Ustaz Samsul debat Betapa beruntungnya Kita Lahir Ya kan Lahir di Indonesia Maupun Malaysia Dalam keadaan Islam Dan menjadi Umat Nabi Muhammad SAW Nabi-Nabi lain pun Nak jadi umat Nabi Muhammad Kita ni Tak perlu minta Kita jadi umat Nabi Muhammad Semoga Kita berdoa Kepada Allah SWT Agar supaya kita Dijadikan Apa Orang Yang dikenal oleh Baginda Nabi Muhammad SAW Dan Para Ustaz-Ustaz Para guru-guru saya Menyatakan Bahawa Kalau kita nak dikenal Baginda Nabi Muhammad SAW Maka perbanyaklah Salawat Allah Sebab apa guys Ada malaikat Penyampai Salawat Jadi kalau Saya sekarang ni Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Itu ada Malaikat Yang Menyampaikan Salam saya Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Jadi semakin Sering kita bersalawat Maka Malaikat Menyampaikan Juga semakin Sering kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Masya Allah Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Datingkong video ini Sama islam saya Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange